Halo selamat datang di channel Seprie, di video kali ini saya akan mereview ini sebuah sendok semen dari merek yang cukup berkualitas yaitu Haston atau sekarang namanya Prohex ya Haston Prohex, ini ukurannya 6 inci ya untuk sendok semennya jadi ini tidak begitu besar, kita lihat 6 inci, di produk sendiri ada pilihan 6, 7, dan 8 inci ya saran saya sih untuk pemula pakai ya yang agak kecil dulu seperti ini, yang kecil ini biar tidak begitu berat ya saat kita aduk-aduk seperti ini untuk kualitasnya sendiri menurut saya ini cukup bagus ya, ini besinya itu cukup tebal tidak mudah di goyang-goyang seperti itu untuk pegangannya sendiri ini plastik agak lentur seperti karet gitu ya, tapi agak keras kok ini dominasinya hitam kuning seperti ini, jadi ini jelas ya, jadi disini tidak ada yang menyembul dan cukup ringan ini walaupun keker tapi ringan seperti itu ya jadi cukup bagus lah untuk misalnya plaster ataupun meci seperti itu enak, dan sebelumnya juga saya pernah membeli ini ya, ini dulu sih udah lama sama ukurannya 6 inci, ini kalau nggak salah dulu mereknya IGM ya harganya pun mirip-mirip ya, seperti itu jadi beda-beda dikit lah untuk Haston sendiri ini harganya 18 ribuan ya, kalau kita beli secara online belum termasuk ongkir ya, ini cukup enak dan yang ini sama ukuran 6 inci, ini dari merek Kamel heavy duty ya, seperti itu dan kebetulan ini berkarat karena saya suka gunakan untuk menggali tanah ya, yaitu untuk pot bunga seperti itu, itu enak sekali, jadi untuk menggemburkan tanah di pot seperti itu, ini enak sekali ya, pakai yang lancip ini nah satu lagi ini bentuknya kotak, ini kebetulan dari merek galur asli ya ini sudah saya cat pernis, karena ini pegangannya kayu, jadi supaya lebih awet aja gitu jadi bentuknya kotak seperti ini ya, ya ciri khas galur asli itu ada semacam refet ya disini, yang menonjok ke bagian belakangnya, nah seperti ini, kualitasnya ini paling murah ya jadi untuk basinya sendiri ini menurut saya agak sedikit tipis seperti itu, sesuai dengan harga lah semoga video ini bermanfaat, terima kasih setelah menonton